Eeeeh Eeeeh Jadi Rp2.000 Mas Bawon Sama Bajuri sekalian Kalo sama Bang Bajuri Jadi Rp10.000 Hah? Soalnya makanya banyakan dia Banyak duit lo an? Ah nggak Nyera tuyul lo ya? Nyera tuyul Aku cuma miara ikan rohan tuh Ikan yang kepala jendong di depan Tau nggak? Masa sih? Miara ikan rohan bisa ngedatengin duit Eh Won, kalo gua tuh yang begitu-begituan gua nggak percaya Won Eeeeh Duh Duitnya gede banget Matang kembaliannya Mas Bawon Yaaah Yaudah ini Hah, terima kasih Won Tidak ya Iya Eh Yem Lu tau nggak Yang jual ikan rohan? Gop Tidak Tidak Terima kasih telah menonton! Lu kenapa? Pakai kagak mau duduk segala? Lu meperupilnya dimana, Neng? Caya, Nang? Lohan! Berapa nih? Rp 25.000 Ini ikan lohan, aneka winsilang yang sendiri antara ikan lohan import sama lokal. Jadinya Indo, cakep dong! Kok nggak ada jenongnya? Ya nggak ada jenongnya, itu ikan lohan, Indo-Nya, Indo-Arab. Jenongnya mancung. Ini kan jenong sama Cina, Indo-Nya. Bodok lagi ya. Iya bang. Yang Rp 5.000 nggak ada? Aduh. Oh, maaf. Ini bang. Ini Rp 5.000 nih? Rp 5.000. Lohan nih ya. Lohan, cakep bang. Apa sih bang? Ya makasih. Bang, kok udah dikasih sih Rp 5.000? Mba mau saya kasih ikan mujahir apa ikan lohan? Rp 5.000. Keramasin dulu ya Fi ya. Yaudah. Neng. Minggu depan kan kampung kita bakalan kena giliran mati lampu seharian, Neng. Lo tau dari mana? Dari koran. Nah tenang aja, itu kan masih minggu depan, iya kan? Iya sih, tapi kita kan kudu nyiapin lilin dari sekarang. Lo juga harus hati-hati naruh lilinnya. Soalnya waktu untu aja saudara gue rumahnya kebakaran gara-gara lilin. Iya, iya. Makanya lo kudu nyiapin lampu semprong. Gua kalo ngomongin lampu semprong, gue jadi inget makanan kesukaan gue kue semprong. Gua inget waktu aku masih kecil, emak gua suka banget bikinin gue kue semprong. Oh, jadi rumah saudara lo kebakaran gara-gara bikin kue semprong? Gara-gara masang lilin. Makanya lo kalo ada lilin naruhnya di tempat yang gampang lo cari. Jadi kalo gelap lo kagak susah nyarinya. Ya kalo gitu gue nyari lilinnya siang aja, Fi. Ikan? Oh, Neng. Si, apa? Ili boleh minta toples bekas gak? Buat naruh ikan ya? Tadi dulu ya. Iya, lo dikasih uang jajan sama mak lo. Bukannya dicelengin malah dibeliin ikan lo. Nah ini li abis ngebobok celengan buat belikan. Li, toplesnya kagak ada. Adanya kaleng kerupuk. Ikannya lagi lapar gak? Emangnya kenapa, Pak? Nih kerupuknya masih ada dikit lagi loh. Bener gak sih lo? Bikin nambah rejeki. Percaya gak percaya gue percaya deh ambil lo. Mulai sekarang, lo gue namain selamat. Gimana lo laki apa perumat gue? Bang, mampang. Lo bener bawa rejeki lo. Ada kemampangnya jangan ada buncit ya. Macet banget. Bisa 2 jam dari satu saya bisa berstres. Beres, Bu. Kok ada ikannya sih? Justru itu, Bu. Ini ikan buat ngilangin stres. Eh maksud? Kayak gitu dipercaya. Yang penting, Bu. Ibu pandangin aja terus. Ntar juga ibu tenang. Tidak nyampe, Bu. Ya. Dia pula. Ili, tunggu. Ikan cupang ya? Iya. Bang Said mana ikan cupangnya? Kita adu yuk. Gak boleh ngadu-ngadu binatang, Ili. Dosa. Eh, orang cuman ngadu doang gak sampe mati. Nah, Bang Said suka makan ikannya. Kok ada ikannya nih? Buat hiburan, Bu. Kalo buat hiburan kenapa gak sekalin TV aja yang digantungin? Bu, ini ikan lohan. Ikan yang bawa rejeki. Gara-gara ikan lohan, saya jenek bajai. Apa, langsung gitu? Suami saya malah rela. Menjual mobilnya buat mendapatkan ikan lohan. Oh. Sekarang usaha suami ibu gimana? Usahanya bangkrut. Dan suami saya mendingan dunia. Dada. Gara-gara usahanya bangkrut? Bukan. Gara-gara lohan yang mati dimakan kucing. Gara mati, Bu. Wah, kenapa sih pemerintah seneng banget ngesarain rakyat? Coba kalo mati lampu seharian kayak gini kan? Kita kagak bakalan punya air. Kagak bisa nyetrika. Mbak kagak bisa nonton TV. Gua kagak bisa nonton VCD. Lu kagak bisa ngeramasin pelanggan. Kagak bisa steaming. Iya gak sih? Iya sih. Kecuali. Kecuali nih. Kalo mati listriknya malem-malem. Terus pas hujan. Iya. Pas udara dingin. Iya. Pas gelap. Nah itu baru enak buat. Makan sekutang. Udah, Bu. Kalau laki udah mati, jangan dipikirin. Ngomong-ngomong dong, Bu. Kalo mau muntah. Saya kan bisa rem. Ibu bisa muntah di luar. Kau pusing kadang-kadang liatin ikan tuh. Udah. 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 Kalo bukan lagi hamil. Saya tinggal, Bu. Apa? Abang mau ninggalin saya di sini. Enggak. Enggak. Masuk. Yah, Bang. Botolnya jatuh. Tolong ambilin dong. Bang. Saya mau muntah lagi nih. Kalo mau muntah jadinya lembajai. Di luar. Ui. Ui. Enak ya, Piye. Adem. Mak. Kita bakal ke bagian mati listrik, Mak. Matinya bisa seharian. Iya, Piye. Lu tau dari mana? Ayo baca koran yang ada di atas meja tuh, Mak. Ini kan koran minggu lalu. Berarti matinya udah kelewat ya. Bentar dulu. Kalo untuk koran minggu kemarin berarti matinya... Neng. Ma mau ke warungan dinasir sebentar. Beras bukannya masih ada, Mak. Gua mau beli terigu. Mau bikin pisang goreng. Eh, Mak. Mau bikin pisang gorengnya kayak apa, Mak? Yang pake parutan keju, pake misis, apa campuran selai kacang, Mak. Kalo ayah sih sukanya yang pake parutan keju sama misis tuh, Mak. Enak. Lu suka kakak? Pisang goreng yang ditambahin susu coklat. Gua suka tuh, Mak. Lu beli aja sendiri. Lu lagi ya. Eh, Neng. Tapi laki gua paling suka tuh pisang susu coklat, Neng. Paling doyan banget. Apalagi yang di warung Bang Joni tuh, Neng. Tapi laki gua kagak boleh makan terlalu banyak yang manis-manis. Soalnya dia punya penyakit migren. Migren? Apaan sih migren? Mie baru ya? Rasa apaan? Gila. Mie. Migren. Sakit kepala yang rasanya nyut-nyutan gitu. Kalo begitu sih kayak gue sekarang. Berarti gue kena migren. Kenapa? Gara-gara dengerin lu ngomong dari tadi. Iya. Gitu, Neng. Eh, tapi laki gua biar kena migren kayak api juga, Neng. Kalo abis nama gua pasti sembuh, Neng. Gitu aja pernah siang-siang dia kena migren di kantornya. Terus dia izin pulang. Eh, sampe rumah dia ngajakin gua. Neng? Masa sih? Iya! Neng! Aneng! Wah, laki lu lagi kena migren tuh. Bukti siang sih yang ngajakin lu. Bang! Gila! Main kilat, Nye! Ma'am! Gua dikasih baju bekas kena muntahan, Nye! Ha'am! Ha'am! Selamat! Untuk sementara gua taro lu di sini dulu, ya! Ntar baru gua pindahin! Oke? Ha'am! Gitu dong! Oke! Nggak ada lupa gua masuk ke dalam waktu. Nggak ada dina. Ya , ya, ya. Uluh! Uluh! Uluh.. Uluh! Udahan aja, lagian kagak bakalan bisa di-stemmer, kan listriknya mati Langsung dikramas aja, Vi Begini nih yang bikin gue males bayar listrik Listriknya biar pet-biar pet mulu Lu sih males bayar listrik, jadi kan listriknya biar pet-biar pet mulu Aduh, si Allah sama ada apaan Sama mandi sekali Yurik! Buka petunnya! Bentar Mak, Yurik lagi kelamas nih Bentar! Kata-kata di muka gue dobrak petunnya Iya, 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 bentar Mak Iya, iya, iya Setiap gue kebelet Ini tempat musuh udah kosong Jadi mana yang tau kapan maka kebelet? Ya, lu mesti punya piling, tau? Tangan pagi untuk terus mandi Tidak lupa kelamas lagi Hahahaha 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 Repot ya, Neng? Kalo listrik kagak nyala, kagak ada air Iya, Peh Untung ada air seember Eh, lu mau tirit-tirit pake air ya? Nih lampu seharian mati nih Juri kan lagi kramas, Mak Perlu air banyak Gua bilasinnya Di kubangan lumpur aja nih, Sonak Lu pantes kok Tidak dikarungin aja, karung ajaib Jadi deh, Doraemon Pok, saya numpah mandi disini ya Soalnya dirumah kagak ada air Yaudah, Sonak, tapi ngirit-irit airnya cup Iya, Pok Kok embernya lu pake sih? Ada di ikannya Mana ikannya? Tadi sih di dalam ember Di tadi, sekarang kagak ada Tadi ikannya di dalam ember Terus? Oneng pindahin ke Baskom Nuh Mane Selamat 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 Jorok dulu Juri lagi nyari ikan juri, Mak Kenohan Tanya-tanya dulu dong Ikanmu Ikanmu gua masukin loh Ke kamar mandi Terus Aduh, Selamat Cuk Cuk Ikan gua ada di kolom ga, Cuk Ya, Enggak percuma lu gua namain Untung, lu kagak ketelan sama perutnya si Ucum Tadi sabar yai, bentar lagi lu gua pindahin ke akuarium, tapi maaf ya, akuariumnya cuma akuarium bekas sih. Bentar, kalo gue punya duit, gue ajak lo ke Sea World. Bener nih bang, ini kan gue pengen banget ngeliat Sea World. Siapa ngajak lo, gue lagi ngomong sama ikan. Mbak Juri itu, Mak. Mak ikannya aja, mau diajakin ke Sea World. Oh, ini ga pernah diajakin ke mana-mana. Rin, selalu dia nama ikannya. Sebelum ga dimakan ikan hiu. Kan ikan bang Juri kecil, Mak. Tapi kan ikan hiunya doyan sama dia. Lagi juga apaan sih manfaatnya miara ikan begituan? Mak, ini ikan lohan, Mak. Kata orang ikan hoki. Buktinya pas Juri beli ini ikan, Juri langsung... Dimuntahin nama penumpang, kan? Kita ngadu ikan ya, Uli? Ah, udah. Ikan ini kan masih kecil. Terang aja, kalah. Ya, belum tentu. Make this in aja kecil-kecil kuat. Iya. Siapa tau, ikan ini, Li. Ngegigit kuping ikan Komar. Li. Ngapain, Bang Ucup? Bang Ucup menumpang mandi, Li. Kamar mandinya lagi dipake ibu. Ya, kalo gitu, Bang Ucup minta air sedikit aja. Ntar mandinya di rumah. Oh, ada, Bang. Dung ya. Lih, Komar. Mati gue ikan gituin. Li, Bang. Airnya tinggal segini. Bang. Yang namanya rezeki itu mesti abang cari. Abang jangan ngegantungin nama ikan. Gak ada buktinya tuh si bawon. Begitu dia miara lohan, penumpangnya pada bererot. Li, bener apa kata bini elu? Rezeki itu datengnya tergantung sama yang di atas. Berarti, rezeki kita tergantung sama cicek ya, Mak? Assalamualaikum. 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 Ini aquariumnya, Bang. Iya. Emang bekas sih, Bang. Punya pamanan yang diancol. Iya, iya. Tapi masih bagus. Udah aneh bersihin, dan udah aneh isiin airin depan semalem. Biar lo hanying agak stress. Tenang ga lo, dapet aquarium. Eh, ngomong-ngomong ikan lohan makanannya apain ya, It? Ini emang bukan kecil, Bang. Nah kalo minumnya? Lo kasih aja teh manis, gedoyan. Kalo kagak ada cacing atau udang, abang beli aja di toko ikan. Beli cacing beku. Atau makanan ikan yang bungkusan. Gimana sih lo, It? Masa ikan makannya ikan pepes? Ada bikin bungkusan aminnya pelet, Po. Oh, berarti belinya mesti amedukun ya, It? Ini bukan pelet sejenis santet, Po. Ini pelet makanan ikan. It, selain pelet, bisa dikasih apel lagi nge, It, ya? Lo kasih aja tuh ikan duitnya, biar dia jajan sendiri. Neng? Neng? Tunggu, Bang. Gak gua titip nih ikannya, jangan sampe... Apaan sih abang ribut lulu? Itu biar lo baik, lagi mau berangkat dikasih teh manis. Iya, bukan buat abang. Buat apaan? Bapak. Ah, gua patahin! Yee, ini orang! Poh Indun! Poh? Eh bang bucuk. Aehh, kok tumben kesini? ada apa bang? eee saya mau numpang mandi oh bisa silahkan masuk piye tau mau dimandiin kok malah gak mau ya bang eh juri ya bang bang ngutang tapi bayarnya jangan lama-lama loh bang beres apaan tuh jur? cacing bekuk buat makan eee akhirnya citu percaya juga kan? akhirnya belikan lohan juga kan? justru gua gak percaya omongan lu makanya gua mau buktiin eh bang udahlah gak usah aneh-aneh ngaku aja iya gua ngaku gua udah beli ikan lohan tapi won sejak gua miara lohan kok gua apa semulu sih? itu salah beli kali? enggak orang tukang ikannya bilang itu ikan lohan si itu yakin? yakin kalo yakin sabar aja ya bang ya bang kebuncit ya bang ya tuh saya bilang apa? bener juga lo kenapa mbak? gua turun lagi mak mak ikan kok kagak bosen mondar-mandir mulu yeh kata orang-orang dulu ikan itu pelupa baru aja dia jalan eh dia udah lupa kalo sebetulnya jalannya disitu-situ doang kan gak bisa begitu soalnya ingetannya cetek kayak oneng kasian deh mah mani ikan sendirian kagak punya laki pasti dia hidupnya kesepian kalo mana lu tau kalo dia hidupnya kesepian? no no tuh mak liat mulutnya megap-megap ih mak mulutnya megap-megap badannya miring jangan-jangan dia mau mati lagi mati lampu tiping kagak nyala hidupku terasa hampa ini kan kita mandangin ikan aja mak yuk hati-hati neng baca ibu ya saya angkatin barangnya eh eh jangan nih ini barang ke sebelah jangan lapang mau ngendongin anak saya aja jen gendongnya jaman diguncang-guncang bang dia abis minum susu gendongnya jaman diguncang-guncang bang dia abis minum susu ya Allah si selamat mana neng aneng 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 mana mak lagi ke rumah si minah ya gimana nih mak selamat kemana aneng kenapa lu dimuntahin penumpang lagi bukan orok aneng aneng disini lu gimana sih kan ikannya gua titipin ke lu mah goreng lu diem aja kamu ada tentang вопрос hal hamdulillah bikin yang digoreng makanya apa-apa jangan main segot aja bapa lu ini ya ya ampun masa lu piku yuk tumpang kapal kerasian sama dia bang, abis dia kesepian jadi orang bawa kesini aja liat, ikan kita lagi nyiubin ikannya Saili tapi sama aja lu suruh bunuh diri udah balikin ke aquarium tadi lu kesini pake apa ya bawanya? pake ini gelas kakak kesan hari ini gua sial terus nah ikan gue, ditinggain melulu dibilang sama abang, yang lama nyerejekin cuyang ngatur awo tapi buktinya, nih lu liat tuh, gua dimuntahin orang gua tadi, minum air ikan lu mandiri dulu lah selamat, ada selamat eh bang, airnya abis bang mendingan abang mandi di MCK aja gey yang deket kantor LW ikannya siang jagain? abang bawa aja ke MCK sekalian, nih ikan abang mandiin kan lagi mandiin nih bang gua mana cukup pake handuk segitu gimana? iya ini kapan? iya ini anduk bukan buat abang buat ikan nih iya eh Mila eh mbak mucup, airnya masih banyak ga? yah masih, itu tenki airnya masih utuh Mila mau mandi ya? Iya. Mbak Ucup mau mandi juga ya? Iya. Mila duluan aja deh. Ladies first. Mbak Ucup agak gampang. Li. Aquarumnya butak banget Li. Ikannya kita pindahin aja ke ember. Iya ya. Ente bener juga. Nah ikannya selamat. Iya ya. Lihatlah kok ya dia lagi yang disitu. Mau liat apel mengkudu yang keliatan. Nanti RT kan juga gak disiram. Gua pinjem dulu air lu Ciit. Buat nyeram kencing RT. Bukan bang. Apa lagi lu mau nyerobot? Ya ya selamat selamat ya selamat. Ada apa bang? Eh ikan badun! Pervoy eh.. Ah.. Ah.. Tый badun.. keren Jangan lupa like, share, dan subscribe ya! Terima kasih telah menonton!